Jadi aku pilih satu data set di Woodridge, terus ini nanti aku bakal kirim, ini pembahasan, jadi soal dan jawabannya, tapi ada beberapa yang pasti yang diperbaikin, mungkin malam ini atau besok pagi akan dikirim. Nah, jadi dari 4 materi praktikum kalian itu aku bikin jadi 13 soal, itu mencakup materi dari hypothesis testing sampai ke heteroskedasticitas, kayak gitu. Dan data setnya itu, serial udah kirim kan di grup angkatan itu slip 75 DTA, itu dari data setnya si Woodridge, kayak gitu. Nah, sekarang mungkin kalian bisa sambil siapin statanya juga, jadi kita sama-sama bakal coba statanya ya. Kita, ntar aku masukin dulu filenya slip 75. Aku nggak pakai, apa namanya, aku nggak bikin do filenya ya, tapi komen-komennya ada di, apa namanya, di catatan ini. Jadi kalian kalau mau, mau tau do file dari latihan buat, apa, buat s-prep ini, kalian bisa coba bikin do filenya sendiri. Dari komen-komen yang ada, kalian cobain, masukin di do file kayak gitu. Aku mainnya langsung di komen aja ya, biar cepet. Kita harap di sini sih. Oke, start. Oke, aku sebelumnya kalian udah ada yang buka stata-nya belum? Mungkin kayaknya biar lebih efektif kalian juga sambil jalanin stata-nya ya? Coba aku tes, si Ril sambil buka stata nggak si Ril? Iya kak sambil dibuka. Oke, udah siap ya? Masih ada data yang lain. Oke, aku tunggu ya. Satu menit ya. Oke, bentar lagi ya. Sambil buka stata-nya aja ya biar kita sama-sama hati. Udah kak? Udah ya, oke. Kita mulai dari, nah ini tenang aja ya, nanti file-nya aku bakal kirim. Tapi aku nggak kirim sekarang karena ada yang harus diperbaikin. Kita mulai dari soal nomor satu. Kalian tetap harus ingat tahapan-tahapan lengkapnya ya, kayak misalnya bikin global directory segala macem, sampai close-close segala. Soalnya aku di sini fokusnya cuma ngajarin komen-komen yang pentingnya aja, kayak gitu. Nah, soal yang pertama, kita udah buka dulu slip 75 DTA. Oke, nah setelah kita masukin, ini sebenarnya caranya harusnya harus lebih rapi sebenarnya. Tapi kan aku cepat langsung aja change directory langsung ke, aku nggak bikin folder dulu. Tapi nanti kalian pas review, kan instruksinya suruh bikin folder ya. Nah, aku udah masukin new slip 75 DTA. Nah, sekarang soal pertama adalah lakukan regresi, pengaruh jumlah waktu kerja, pendidikan, usia, usia kuadrat, jenis kelamin anak-anak terhadap jumlah waktu tidur. Berarti di sini yang menjadi variable dependennya itu jumlah waktu tidur. Sisanya itu variable independen. Serta buatlah formal report-nya. Berarti kita, ini kan variable-nya dalam bahasa Inggris. Di sini kita bisa nebak ya, kira-kira yang masuk variable dummy itu ada dua. Yaitu variable jenis kelamin dengan anak-anak. Sisanya bukan dummy variable. Oke, langsung aja kita masukin berarti reg dependennya, dependennya itu slip. Baru habis slip itu kita masukin variable-variable lain. Yaitu reg slip, nah waktu kerja itu di kodenya itu t-o-t-w-r-k, total work ya. Jadi, reg slip, total work, edu, edge, edge square. Nah, kalau anak-anak, ini sebenarnya kalian kalau mau lihat penjelasannya ada di label ya. Anak-anak itu masuknya ke ini, yngkit, masuknya yang kit ya. Nah, ini kodenya kalau 1, berarti kalau dummy, kan dummy variable itu 0 atau 1. Kalau 1 itu berarti dia, nih, if children less than 3. Itu maksudnya kalau dia termasuk anak-anak. Jadi, kalau nilai dummy-nya 1, berarti dia anak-anak di bawah 3 tahun. Tapi kalau 0, berarti dia di atas 3 tahun bisa remaja atau orang dewasa, kayak gitu. Yang kit, sama male. Male, kan jenis kelamin. Nah, di sini memang nggak ada gender, tapi adanya male. Di sini kasih keterangan 1 if male. Jadi, kalau laki-laki masuknya 1, perempuan itu 0. Tapi nggak selalu seperti ini ya, bisa jadi female-nya yang kita bikin 1, tergantung maunya soalnya. Di sini kebetulan soalnya tuh, male itu kodenya 1. Oke, langsung kita regress. Oke. Sorry, ini hasilnya berantakan ya, tadi harusnya nggak boleh diutup. Tapi ya, regress hasilnya nanti seperti ini. Oke. Ya, hasil regresinya seperti ini. Oke. Ini hasil regresinya. Dan ini kalau kalian mau lihat komennya ada di atasnya ya. Terus disuruh membuat formal report. Formal report itu tahapannya adalah kita bikin persamaan regresi secara general form yang mula-mula. Di mana slip itu adalah, di mana slip itu adalah variable dependent, sisanya adalah independent. beta 0 itu berarti nilai dari konstanta ditambah variable-variable lain dimasukin. Ya, kalau beta 1, beta 2, dan seterusnya itu adalah nilai koefisien dari masing-masing variable independent. U itu adalah error termnya. Oke gitu. Nah, terus kita ubah persamaan umumnya ke dalam, kita masukin angka-angkanya, jadi hasil regresinya. Nah, ini slipnya sekarang pakai lambang, ini apa yang nama lambangnya tuh, bukan aksen. Kayak topi, oke, slip topi. Bedanya slip sama slip topi itu adalah kalau slip topi itu slip yang diprediksi. Jadi jumlah waktu tidur yang diprediksi berdasarkan variable-variable independennya. Kenapa kita pakai topi? Karena kita udah mendapatkan hasil regresinya. Kayak gitu. Beta 0 itu konstantannya ini, terus dimasukin lah variable lain, koefisien dari masing-masing variable. Seperti ini. Nah, setelah kita membuat persamaan regresinya secara general form sama hasil regresi, langkah selanjutnya itu kita masukin standard error, standard error p-value sama R-square. harus berurutan ya. Berarti standard errornya dari beta 0 dulu, 2, 3, 9, baru beta 1, berarti dari atas sampai ke bawah. Kayak begitu. Ini harus berurutan. Mungkin kalau nanti, kan nanti kalian review tuh harus pakai, nulis di folio ya kalau nggak salah. Berarti kalau bisa sih nanti bikinnya tuh kayak, kayak apa namanya, sebaris gitu loh. Jadi kalau koefisiennya tuh di sini, standard errornya di bawahnya persis. Jadi misalnya di satu barisnya ada 4. Terus kalian punya 6 variable, yaudah berarti standard errornya tetap buat 4 aja. Jadi ini, ini misalnya. Eh sorry, ini kan begini nih. Ini sama ini. Ini kan nggak sebaris. Nah, nanti mungkin karena kalian tulis tangan, ini bisa dibikin di sini, standard errornya. Jadi supaya lebih jelas menjelaskan kalau ini tuh standard error dari konsanta, kayak gitu. Dan ini tuh standard error untuk beta 1, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, terus masukin nilai p-value. Nah, nilai p-value tuh yang ini. Ya, terus kalau nilai test tau ku nggak dimasukin ya, cuma p-value. Habis itu R-square-nya. R-square-nya itu yang ini. Oke. Sampai sini masih bisa ngikutin ya? Belum, nggak kecepatan kan ya? Nggak, Kak. Oke. Nah, terus soal nomor 2 itu disuruh menginterpretasi R-square dan masing-masing variable independen. Dari hasil regresinya. Nah, kita dapet R-square-nya itu sebesar 0,1228. Atau kalau kita ubah ke persen jadi 12,28%. Artinya apa? Artinya adalah R-square itu kan menjelaskan tentang seberapa besar pengaruh variable independen yang ada di model terhadap variable dependen. Berarti kalau R-square-nya semakin besar, berarti dia semakin menjelaskan modelnya kayak gitu. Di sini 12,28 artinya variasi dari variable independen berupa bla 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 menjelaskan variable jumlah waktu tidur. Jadi urutannya kita nyebutin dulu variable independennya. Menjelaskan variable dependen sebesar 12,28%. Dan sisanya sebesar 87, ini sisanya itu dicari dari 1 dikurang 12,28 ya, kayak gitu. Dijelaskan oleh variable di luar model, kayak gitu. Untuk interpretasi R-square-nya nggak ada yang bingung kan ya? Cukup jelas ya. Sampai sejauh ini ada pertanyaan dulu nggak? Masih bisa ngikutin? Masih ya, oke. Bentar. Nah selanjutnya kita meregresi variable-variable independennya. Nah kalau kita mau meregresi, kalau kita mau lihat arti dari koefisiennya, ya kita mau nginterpretasi ini berarti kita lihat dari masing-masing koefisien, kayak gitu. Kebetulan konstanta itu emang jarang kita interpretasi ya, karena kayak emang kurang berguna. Biasanya diinterpretasi itu variable independen. Cuma yang, yang apa namanya, yang interpretasinya agak berbeda, yang kuadratik ya. Yang H-square, ini interpretasinya berbeda. Kayak gitu. Nah disini kita lihat bahwa mulai dari ini kan disuruh menginterpretasi semua variable independen. Disini tuh ada 6 dari total work, eduk, H, H-square, sama yang kit, sama mail. Ini yang beta 5, beta 6 tuh dami, beta 4 itu yang kuadratik, beta 1, 2, 3 itu yang biasa. Nah disini kita lihat bahwa total work itu, koefisiennya segini, min 0,163 sekian. Apa maksud dari koefisien ini? Nah maksudnya adalah, model ini memprediksi jika terdapat 2 individu dengan karakteristik yang sama, namun salah satu individu bekerja lebih banyak 1 menit. Nah kalian kalau mau tahu bekerja lebih banyak lebih dikit, ini gak harus gini, kalian gak harus pakai kata lebih banyak lebih dikit ya, tergantung konteks variable-nya. Bisa jadi kalian ubah jadi lebih besar atau lebih kecil. Oke, nah kebetulan tot work ini adalah variable dari jumlah waktu kerja. Tapi kalian juga gak bisa bilang 1 jam. Ternyata kalau kalian lihat keterangan di SATA, itu total work nih, keterangan SATA ini di sampingnya, itu adalah means work per week, artinya menit jumlah waktu kerja dalam satuan menit per minggu. Kayak gitu. Itu kalau tot work. Jadi kalian jangan asumsikan ini jam. Nanti hasilnya beda. Tapi sebenarnya kalau kalian, aku gak tahu ya kalau di praktikum, kalian biasanya bikin dalam satuan waktu atau gimana, tapi emang yang paling aman biasanya itu satuan waktu. Kayak gitu. Tapi karena di sini ada keterangannya, kalian bisa langsung simpulkan ini menit. Kayak gitu. Jadi intinya yang bekerja lebih banyak 1 menit per minggu, dibandingkan dengan individu lainnya, itu individu tersebut memiliki waktu tidur lebih sedikit, sebesar 0,16 menit. Nah, jangan lupa, di sini kan hasilnya min 0,16. Nah, minus itu berarti menjelaskan bahwa dia lebih sedikit. 0,16 menit. Nah, cuma harus pakai keterangan dibulatkan. Kenapa? Karena ini ada, di belakangnya masih ada nilai-nilai lain nih. Dan ini bisa berakibat fatal kalau seandainya, misalnya ini min 0,16 menit, kita gak pakai keterangan dibulatkan. Nah, ketika kita kali 1.000, ini jadi 160 menit. Nah, sedangkan kalau kita masukin hasil aslinya, dikali 1.000 itu 163,425 menit. Berarti di situ ada gap sekitar 3 menit. Nah, itu kan berarti menyebabkan hasilnya itu gak akurat. Makanya kita harus pakai keterangan dibulatkan. Kayak gitu. Atau kalian bisa juga salin penelan-penelan koefisiennya. Sorry, ini ada. Boleh di-mute dulu gak? Oke. Ya, kayak gitu. Jadi, harus pakai keterangan dibulatkan. Untuk interpretasi total work, itu sama juga untuk eduk dan ek. Karena total work, eduk dan ek itu variable biasa, bukan variable dummy. Bedanya, tiga-tiganya ini sama, sama-sama minus. Berarti kita bisa bikin keterangannya ini. Lebih individu yang, tadi total work yang bekerja lebih banyak 1 menit per minggu, itu memiliki waktu tidur lebih sedikit. Kenapa lebih sedikit? Karena koefisiennya negatif. Sedangkan untuk yang eduk, Nah, kalau eduk itu, kalian juga mesti lihat. Eduk itu biasanya years of schooling. Kayak gitu. Dan di sini kebetulan keterangannya emang years of schooling ya. Jadi, kita gak bisa, jangan kalian bilang interpretasinya itu memiliki pendidikan lebih tinggi 1 tingkat. Salah. Memang benar sih, secara logika, perbedaan setahun itu menunjukkan 1 tingkat ya. Tapi, gak bisa juga. Kita gak tahu sistem pendidikannya gimana. Yang jelas, variable eduk itu menjelaskan years of schooling. Jadi, keterangannya adalah, model ini memprediksi jika terdapat 2 individu dengan karakteristik yang sama, namun, salah satu individu memiliki tingkat pendidikan lebih lama, 1 tahun, dibandingkan dengan individu lainnya. Ini 1 tahun karena years of schooling. Maka, individu tersebut memiliki waktu tidur lebih sedikit sebesar 11,71 menit dibulatkan. Dibandingkan dengan individu lainnya. Untuk yang age juga sama. Age itu satuannya pasti tahun. Age itu usia ya. Kalau age, karena di sini min 8,69, maka kita bisa bikin kesimpulannya bahwa ketika ada individu yang lebih tua 1 tahun dibandingkan dengan individu lainnya, maka individu tersebut memiliki waktu tidur lebih sedikit sebesar 8,70 menit dibulatkan. Dibandingkan dengan individu lainnya. Nah, pada saat kalian membulatkan, mesti hati-hati ya. Kayak ini kan, misalnya kalian membulatin jadi 2 desimal di belakang. Umumnya kan kayak gitu. Nah, kalian mesti lihat desimal di, jadi misalnya ini ada dalam 2 nih. Ketika kalian mau nyerhanain jadi 2, ternyata ada lebih dari 2, nah kalian lihat yang ketiganya. Misalnya, ini, min 0,163. Nah, kalau kalian mau nyerhanain jadi 2, yang ini nggak usah dilihat. Kalian cukup lihat yang sini. Oke, nah kalau di sini, itu di bawah 5, berarti pembulatannya ke bawah. Nah, kayak ini kan min 0,163. Yang belakangnya nggak usah kalian lihat. Yang belakangnya kalian tahu bahwa ini tuh di bawah 5, berarti pembulatannya jadi 0,16. Kayak gitu. Nah, kalau ini kan 11,71327. Lihat aja 3, 3 tuh di bawah 5, berarti 11,71. Kayak gitu. Nah, kalau yang edge, 8,697. 7 tuh ke atas. Berarti 9 naik jadi 0, ini naik jadi 1. Jadi, 8,70. Kayak gitu. Sampai sini masih bisa ngikutin nggak? Masih cukup jelas ya? Nah, selanjutnya. Selanjutnya itu kita masuk ke yang ini ya, variable yang kuadratik, edge square. Nah, ketika kita menginterpretasikan si edge square, atau segala sesuatu yang sifatnya variable independen yang dikuadratin, maka kita harus mengerti matematisnya. Maksudnya, kenapa sih? Kan kalau waktu statistik, kalian dapetnya persamaan regresi biasa ya? Bahkan, sering banget, kalau di statistik 2 tuh, kalau kalian masih ingat, itu biasanya modelnya cuma seperti ini nih misalnya. Slip sama dengan beta, bahkan kalian nggak pakai beta 0, beta 1 dulu tuh masih, apa ya, dulu tuh, X0, X1 ya kalau nggak salah. Pokoknya, modelnya nggak pakai kayak gini lah. Dan biasanya tuh cuma satu dependen, satu independen. Tapi karena kita udah dapet atrik, kita tahu ya kalau ini tuh bias ya. Jadi kita masukin variable-variable lain. Kayak gitu. Nah, sekarang di atrik, itu udah dikenalin yang namanya konsep regresi yang non-linear. Salah satunya yang kuadratik. Nah, tujuan dari kuadratik tuh apa sih? Ini kayaknya sebelum tes kan udah diajarin ya. Kalau kita punya fungsi kuadratik polinomial, itu berarti bentuk kurvanya tuh ada dua kemungkinan. Oke. Bisa seperti ini. Atau bisa seperti ini. Inti yang mau disampaikan dari persamaan kuadratik adalah, kuadratik polinomial ya, itu dia itu memiliki titik puncak. Kalau fungsi linear kan, ya dia fungsi yang paling sederhana ya. Misalnya begini. Atau begini. Atau begini. Kayak gitu. Ini kalau fungsi linear, dia nggak ada titik puncak. Kalau slope-nya upward, yaudah dia semakin besar X-nya, maka semakin besar juga Y-nya. Kayak gitu. Kalau ini downward, semakin besar Y, sorry, semakin kecil Y, semakin besar X. Kayak gitu. Nah, kalau ini misalnya, berapapun nilai Y-nya, eh, berapapun nilai X-nya, Y-nya tetap sama. Itu kalau fungsi linear, dia tidak menunjukkan, kelemahan dari regresi linear tuh, dia tidak menunjukkan fenomena titik puncak. Padahal dalam kehidupan nyata kan, nggak ada yang bener-bener hubungan tuh linear, kayak gini. Kayak gitu. Pasti ada yang namanya titik puncak. Misalnya dia tadinya naik, pasti ada titik di mana dia akan turun lagi. Dan itu tidak bisa dijelaskan oleh regresi linear. Sedangkan pada persamaan non-linear kwadratik, itu seperti ini bentuk kurvanya. Ya, kalau secara matematis ini tuh, ini yang FOC-nya, ini FOC dua-duanya sama dengan 0, tapi kalau ini tuh SOC-nya kurang dari 0, ini SOC-nya lebih dari 0. Kayak gitu. Nah, berarti dia mau menunjukkan bahwa, dia akan penambahan, selama dari tahap sini ke sini, itu dia akan berkurang. Tapi ada titik tertentu, dia akan meningkat. Kalau ini, ketika X bertambah, ya itu akan meningkat. Tapi pada titik tertentu, dia akan balik. Kayak gitu. Nah, begitu pula untuk fungsi ini. Nah, ketika kalian ada soal fungsi kwadratik, pertama-tama, kan biasanya kwadratik cuma satu. Nah, di sini kita masukin H square. Berarti kalian harus dapat intuisinya dulu. Berarti H itu, kan kita berarti mau melihat fenomena titik puncak dari si variable H. Berarti H-nya itu dijadikan sebagai variable X-nya. Sedangkan slip-nya adalah Y-nya. Kayak gitu. Nah, kan persamaannya itu, persamaan non-linearnya, non-linear kwadratik itu Y sama dengan AX kwadrat plus BX plus C. Nah, tadi kita tahu bahwa X-nya itu adalah H-nya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Y-nya berarti jadi slip. X-nya itu kita cari persamaan yang ada unsur H-nya. Tapi kita ubah formnya seperti ini. Berarti yang ada kwadratiknya ini, yang ini nih, H square yang ini, itu dipindah ke depan. Jadi seperti ini. Yaitu AX kwadrat. Nah, ini BX-nya. Berarti ini yang suma sama H. Nah, C itu berarti variable lain-lain. Kayak gitu. Ini nanti kalian waktu ngerjain review, kayaknya kalian gak perlu nulis general form seperti ini ya. Ini aku cuma mau jelasin mungkin bagi yang kemarin, sebelum UTS masih bingung dengan persamaan kwadratik. Nah, intinya persamaannya jadi seperti ini. Di mana slip itu jadi Y topi, AX kwadratnya itu adalah beta, apa, koefisien dari H square dan H square, BX itu adalah koefisien H dan H, C itu adalah unsur lain-lain. Nah, kalian memang diajarin ya, kalau nyari titik puncak itu min B per 2A. Tapi di sini aku mau menjelaskan juga, kenapa dia itu rumusnya min B per 2A. Karena pada dasarnya titik puncak itu FOC sama dengan 0. Sehingga kita menurunkan fungsi Y terhadap X, hasilnya adalah 2AX plus B sama dengan 0. Berarti 2AX sama dengan min B, X sama dengan min B per 2A. Ini adalah X start-nya. Nah, kalian hati-hati jangan ketukar antara B sama A. Tadi formula dijelas, kalau B itu yang koefisien yang gak kwadrat, A itu yang koefisien kwadrat. Yang gak kwadrat itu min 8,697402. Nah, saranku untuk perhitungan ini juga jangan dibulatkan ya, benar-benar angka mentahnya aja ya. Karena kalau kita bulatkan, itu nanti hasilnya pasti bisa ngaco, bisa jadi 35 atau 36 atau 3, bisa underestimate, bisa overestimate. Jadi, kalian masukin angka aslinya aja. Ya, ini min B per 2A. Dapatlah hasilnya 33,85744. Sehingga bisa disimpulkan bahwa setiap pertambahan usia, itu akan mengurangi jumlah waktu tidur. Nah, kesimpulan ini masih sama seperti kesimpulan yang age. Bahwa dibilang, orang itu semakin tua, waktu tidurnya akan semakin sedikit. Oke, dari tandanya kelihatan minus. Nah, cuma, dia itu hanya berlangsung sampai dia berumur 34 tahun. Nah, sekali lagi, hasil aslinya adalah 33,85744. Sehingga kita harus bikin keterangan bahwa 34 tahun ini dibulatkan. Begitu. Ya, jadi, berarti ini bentuk kurvanya kurang lebih yang ini. Yang seperti ini. Nah, jadi, dari 0, terus waktu tidur itu, eh, sorry, berarti yang ini, yang ini ya. Yang ini. Nah, mula-mula ini misalnya pas umur 0 tahun di sini, nah, waktu tidurnya terus berkurang. Sampai dia berumur 34 tahun. Atau 33,85 sekian. Setelah 34 tahun, waktu tidurnya dia bakal naik lagi. Nah, hubungan seperti ini hanya bisa dilihat kalau persamaannya itu kwadratik. Kalau persamaan linear, dia nggak bisa lihat seperti ini. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa setiap pertama manusia akan mengurangi jumlah waktu tidur. Tapi, hanya berlangsung sampai umur 34 tahun dibulatkan. Nah, setelah usia melewati atau di atas 34 tahun, jumlah waktu tidur akan bertambah. Kayak gitu. Itu untuk interpretasi yang kwadratik. Nah, sekarang interpretasi yang dummy. Dalam model ini ada dua dummy. Yang pertama, menunjukkan apakah dia anak-anak berusia di bawah 3 tahun atau bukan, sama apakah dia laki-laki atau perempuan. Nah, di sini kita lihat koefisiennya itu untuk yang kit, minus 0,02. Ini kalau kita bulatkan jadi minus 0,02 ya. Sedangkan ini 87,75. Berarti bisa disimpulkan bahwa model ini memprediksi, kalau dummy beda nih interpretasinya. Jika terdapat dua individu dengan karakteristik yang sama, namun salah satu individu merupakan anak-anak berusia di bawah 3 tahun, maka individu tersebut memiliki jumlah waktu tidur lebih rendah sebesar 0,02 ya. Ini di sini 0,23 salah. 0,02 menit. Dalam kurung dibulatkan. Dibandingkan dengan individu yang bukan merupakan anak-anak berusia di bawah 3 tahun. Kayak gitu. Itu kalau dummy. Jadi kalau dummy itu, kita interpretasinya, kita bikin seolah-olah tuh, ya interpretasi tadi juga sama, semua tuh karakteristiknya sama. Tapi, pembedanya itu kalau dummy, ya kita bikin dulu, kalau dummy-nya 1, apa bedanya kalau dia dengan karakteristik yang dummy-nya 0? Kayak gitu. Dan di sini koefisiennya itu negatif. Berarti kita bisa bilang bahwa anak-anak yang usia di bawah 3 tahun itu waktu tidurnya lebih rendah sebesar 0,02 menit dibulatkan. Dibandingkan dengan individu yang bukan merupakan anak-anak berusia di bawah 3 tahun. Sedangkan untuk yang variable dummy-mail, dibilang bahwa jika terdapat 2 individu dengan karakteristik sama, namun salah satu individu merupakan tria, maka individu tersebut memiliki jumlah waktu tidur lebih tinggi sebesar 87,75 menit dari sini. Dibandingkan dengan individu yang berjenis kelamin perempuan. Nah, kenapa aku nggak bilang individu yang bukan pria? Karena di sini kan dummy itu 1,0. Kalau satunya male, otomatis 0 itu female. Karena di sini sistem gender-nya cuma male or female ya. Nggak ada male, female, others. Jadi, udah pasti kalau bukan male itu female. Oke, gitu. Sampai 2 soal ini bisa ngikutin nggak? Cukup jelas? Oke, bisa kita lanjut ya. Bentar, aku nge-charge dulu. Oke, lanjut. nomor 3. Nomor 3 itu soalnya adalah kita disuruh melakukan uji hipotesis dengan tingkat signifikansi 5%. Bagaimana hasil uji t-test dan p-value untuk seluruh variable independen pada hasil regresi di atas? Nah, berarti kita... Nah, pertama, pas menguji hipotesis, kita disini kan suruh t-test sama p-value. Nah, sebenarnya hasilnya itu kayaknya nggak pernah beda sih. Nggak pernah beda. Yang membedakan cuma metodenya. Kalau t-test, itu dia... Hipotesisnya tetap sama ya. Kita membuat variable si beta 1-nya itu di H0 sama dengan 0. Itu menunjukkan bahwa kalau beta 1 0, berarti total log itu nggak berpengaruh signifikan terhadap variable dependenya, yaitu variable slip. Tapi kalau tidak sama dengan 0, itu bisa kurang dari 0 atau lebih dari 0. Itu mau menunjukkan bahwa dia terdapat pengaruh yang signifikan. Kayak gitu. H0-nya sama ya. Jadi, t-test sama p-value itu sama 0-nya. Yang membedakan cuma dilihat dari kriterianya. Kalau t-test, itu kita melihat dari P-nya, yang ini. Ini yang... P-value yang kita lihat itu ininya. Jadi, sebenarnya nilai P-value ini mengomong soal apa sih? Ini mau bicara bahwa variable ini tuh ditolak di berapa persen. Kayak gitu. Misalnya, total log itu P-value-nya 0,000. Berarti dia menunjukkan bahwa dia tuh signifikan sampai 0 persen. Kalau eduk 0,046, berarti kalau di 5 persen, dia masih signifikan. Tapi kalau misalnya kita turunin di bawah 0,046, nah itu kan dia mulai gak signifikan kayak gitu. Jadi, ini menunjukkan kayak batasnya kayak gitu. Sebenarnya sama, tapi yang membedakan cuma metodenya. Nah, kita ambil contoh yang total work. T-stat-nya itu min 9. Sedangkan, ini kalau kalian lihat, oh iya, sebelumnya kalian harus tahu juga ya, nilai T itu didapat dari koefisien dibagi standar error ya. Waktu statistik 2, kalian udah belajar ya nyari T itu beta per SE. Sebenarnya beta per, kalau gak salah itu beta per SE kurang apa ya? Oh, beta kurang beta topi ya, kalau gak salah. Tapi yang jelas itu variable lainnya dianggap 0 aja. Makanya jadi beta per SE, kayak gitu. Jadi, nilai T itu dapatnya dari ini dibagi ini. Sehingga kita bisa lihat kalau koefisiennya negatif, otomatis T-nya itu negatif. Kalau koefisiennya positif, T-nya positif. Oke, ini nilai T-nya. Dan ini p-value-nya. Nah, di sini kita lihat, oh iya, sebelumnya kalian mesti tahu juga, kan kita mengujinya di 5%. Kalau kalian harus ingat, kalau 5% itu T-tabelnya adalah 1,96. Sehingga kalian sebenarnya, tanpa melakukan uji secara komen pun, kalian sebenarnya udah tahu nih, variable mana aja yang signifikan, dilihat dari t-value. Berarti kalian lihat yang nilainya itu, kalau nggak lebih kecil dari min 1,96, itu lebih besar dari 1,96. Berarti di sini udah kelihatan bahwa total work, eduk, total work sama eduk itu signifikan. Atau H0-nya ditolak. Karena kan T-start lebih besar dari T-tabel. Berarti ini tuh ditolak. Harusnya kan min 1,96. Atau gini nih. Ilustrasinya gini deh. Ini kan seperti ini ya. Penolakan H0 tuh yang diarsir. Artinya tuh kalau ada di sini, di daerah sini tuh artinya dia berpengaruh signifikan. Nah, batasnya tuh antara 1,96 sama min 1,96. Kalau lebih kecil dia berpengaruh signifikan, lebih besar juga berpengaruh signifikan. Tapi di antara sini dia tidak berpengaruh signifikan. Berarti kita bisa lihat kalau min 9, itu posisinya ada yang diarsir sebelah kiri. Berarti dia sejelas berpengaruh signifikan. Education juga berpengaruh signifikan. Nah, H itu min 0,77. Berarti dia posisinya ada di sini. Berarti dia tidak berpengaruh signifikan, karena H0 tidak dapat ditolak. 0,95 itu juga ada di daerah sini. Sama-sama di daerah yang tidak diarsir, cuma bedanya dia yang di positif. Itu dia berarti tidak berpengaruh signifikan. Yang KIT jelas tidak berpengaruh signifikan, karena pas di tengah-tengah. MEL itu berpengaruh signifikan, karena posisinya di sini. Terus koefisiennya jelas berpengaruh signifikan, karena posisinya di sini. Coba kita lihat sama P-value. Sama enggak? Berarti kalau kalian mau lihat yang H0-nya tidak dapat ditolak, itu yang di atas 0,05. Berarti di bawah 0,05 itu ditolak atau signifikan. Di sini kita bisa lihat total work, eduk itu signifikan, atau H0 ditolak. Ini juga signifikan. Ternyata sama ya, yang tadi tidak signifikan itu H, H2 sama yang KIT. Pas uji P, dia tidak signifikan. Ternyata pas uji P juga sama tidak signifikan. Kayak gitu. Oke. Tapi tahapannya kalian tetap harus bikin hipotesisnya dulu. Kriteria. Nah kalau kriteria ini kalian jangan sampai lupa ya, kalian ingat aja gambar ini. Ini gambar distribusi normal, di mana kalau dibagi 2 ini 0,5 sama 0,5. Kalian ingat aja yang di arsir itu yang ditolak. Berarti yang ditolak itu kalau T-stat-nya, atau T-tabel, eh sorry, T-stat itu T-alpha, lebih besar dari T-tabel. Atau, oh sorry, T-stat itu yang kita hitung ya. T-stat itu T-stat itu T-tabel itu T-alpha. Jadi ini nama lain T-stat itu T-hitung, T-tabel itu T-alpha. Jadi T-tabel yang given. Kalian ingat aja yang di arsir itu yang ditolak, atau yang berpengaruh signifikan. Ini aku udah bikin keterangannya yang tidak signifikan untuk ini, yang signifikan 3 variable. Nah, sekarang kalian diminta untuk bikin komennya kan. Nah, komennya itu seperti ini. Kalian, komennya itu ada 4. Yang pertama, kalian tulis skalar T-value. Jadi kalian bikin nilai T-value, sama dengan, ini garis strip B, buka kurung, total work, tutup kurung, buka kurung. Nah, hati-hati buka kurungnya beda ya. Kalau buka kurung awal itu yang begini. Ya, buka kurung biasa. Tapi kalau untuk variable itu buka kurung kotak. Dibagi SA, total work. Ini mau, dia ceritanya mau bikin nilai T-value. Karena kita tahu tadi T adalah beta per ST. Terus bikin skalar, T-critic sama dengan, inf, T-tail, dalam kurung 699,0,025. Nah, apa arti 699 di sini, dan apa arti 0,025? 699 itu menunjukkan degree of freedom. degree of freedom itu lihatnya di sini. Ini gambarnya jelek ya. Kalian lihat di sini aja. nah, yang ini. Nah, ini degree of freedom. oke. Ini degree of freedom. Jadi, ini degree of freedom. Ini, ya kalau kalian lihat di tampilan serata, itu kan ada F, 6,699. 6 itu menjelaskan jumlah variable independen. oke. Sedangkan 699 menunjukkan degree of freedom. Nah, jadi kalau mau tahu degree of freedom, kalian lihat sebelah sini. oke. Itu, arti dari 699. Nah, terus apa arti 0,025? Nah, kan kita mau menguji signifikansi di level 5%. Sedangkan kita tahu ini jelas uji 2 pihak. Nah, kalau uji 2 pihak itu kan berarti dibagi 2 kan daerahnya. Berarti, 5% itu 0,05 bagi 2 jadi 0,025. Kayak gitu. Yaudah deh, kalian tinggal masukin aja nih komen ini. Kalian tinggal masukin, nanti kalian dapat hasilnya. Kayak gitu. Untuk nomor sampai nomor 3, masih bisa ngikutin nggak? Ada yang mau nanya dulu sampai sejauh ini? Cukup jelas ya? Kita lanjut aja. Sekarang ke nomor 4. Nomor 4 itu soalnya adalah apakah seluruh variable independen pada hasil regresi mempengaruhi jumlah waktu tidur? Nah, berarti ini kan cluenya adalah seluruh variable independen. Berarti dia mau membicara apakah variable independen secara simultan atau secara bersamaan itu mempengaruhi variable dependennya, yaitu jumlah waktu tidur. Nah, ini balik lagi ke pemahaman kalian di statua. ada banyak macam uji. Kalau uji T itu dipakai buat uji hipotesis. Nah, selain uji T, ada yang namanya uji F. Apa itu uji F? Uji F itu adalah uji yang digunakan untuk melihat hubungan dari seluruh variable independen. Apakah seluruhnya itu berpengaruh pada hasil regresi. jadi kalau kalian ada cluenya, kalau kalian ada kata seluruh variable independen, berarti itu diminta untuk uji F. Oke. Jadi, F test. Nah, terus komennya apa kalau F test? Kalau F test, tulis aja seperti ini. Kalian tulis test, masukin variable independen. Oke. Tulis semua variable independen. jadi, variable dependen itu gak perlu dimasukin. Oke. Kita coba juga aja ya. Gak apa-apa. Test variable independennya. Oke. Hasilnya seperti ini. Nah, ini mau bilang bahwa kalau sama dengan ini, ini dilihat secara parsialnya dan ini secara totalnya. Berarti ini mau bilang bahwa dia 0% signifikansinya, berarti signifikan. Berarti berdasarkan uji F test diketahui bahwa seluruh variable independen pada hasil regresi mempengaruhi jumlah waktu tidur. Itu keterangannya. jadi emang benar secara secara simultan semua variable yang kita masukin itu memang berpengaruh. Oke gitu. Oke. Nah, terus yang kelima, dengan menggunakan FEF atau Variance Inflation Factor, pujilah apakah terdapat masalah multikolinearitas. Nah, apa itu multikolinearitas? Multikolinearitas itu adalah suatu keadaan di mana di mana Variable Independennya itu saling berkorelasi. Nah, hal ini bisa terjadi misalnya ada macam-macam penyebabnya kalau kalian nanti baca lagi materinya. Tapi penyebabnya biasanya karena ada pengulangan Variable Independent. Contohnya, kita masukin Variable H terus kita masukin juga H Square. Nah, itu berarti ada multikolinearitas. Kenapa H dan H Square itu jadi multikolinearitas? Karena H Square itu adalah H dikuadratin. Berarti dengan kata lain sebenarnya itu ada Variable yang diulang. Jadi, jelas korelasinya sangat kuat di situ. Dan kita nanti akan coba bahas apa dampaknya terhadap model. Nah, selain itu kita bisa multikolinearitas itu bisa terjadi ketika kita punya banyak Dummy Variable terus kita bikin Dummy Interaction. kan biasa kalau kalian bikin model misalnya contoh Reg, Wage misalnya Reg, Wage yang sederhana aja expert terus misalnya nih misalnya kita bikin male sama apa ya oke, misalnya kita masukin unsur agama ya Religion misalnya nah misalnya kita mau melihat apakah benar misalnya Religion misalnya kita bikin ini Religion itu biasanya jarang sih buat Dummy misalnya atau jangan Religion deh agak sensitif Merit deh Merit berarti kalau Merit itu 1 itu dia menikah 0 itu tidak menikah nah misalnya kita mau melihat interaksi kita mau lihat bagaimana sih individu yang laki-laki sekaligus sudah menikah apakah terhadap wage itu lebih tinggi nah berarti kan kita gak bisa reg ini doang kita harus bikin variable interaksi baru jadi kita di startanya nanti kita bikin misalnya gen MM sama dengan Mel kali Merit ada variable baru nah terus kita masukin MM nah ini ini jelas ada multi call kenapa karena MM itu adalah hasil perkalian dari Mel dengan Merit kayak gitu jelas regresi ini pasti menghasilkan multi call linearitas kayak gitu nah sekarang kita mau menguji untuk kasus ini ini kalau kalian tanpa kalian buktikan pun sebenarnya kalian udah tau pasti ada multi call linearitas karena tadi aku udah bilang karena kita pakai regresi ada usia sama usia kuadrat ya nah kita lihat yang nomor 5 kita lakukan uji 5 uji 5 itu cuma pencet 5 aja seperti ini oke nah hasilnya kita lihatnya nanti dari mean 5 nya yang ini tapi kriterianya apa sih nah sebelum kita bahas kriteria kita bikin hipotesisnya dulu seperti biasa hipotesis H0 itu yang menunjukkan tidak ada hubungan ya jadi H0 nya tidak terdapat multi call linearitas pada model HA terdapat multi call linearitas pada model kriterianya adalah H0 ditolak apabila nilai mean 5 nya itu lebih besar sama dengan 5 kalau R2 nya sama dengan 0 sampai 80% atau mean 5 lebih besar sama dengan 10 kalau R2 nya lebih besar sama dengan 90% ini aku gak tau ya kalau dia R2 nya antara 80 sampai 90 gimana aku gak kurang ngerti ya tapi memang diajar ini kayak gini dan terus H0 tidak dapat ditolak kalau mean 5 nya kurang dari 5 ya lawannya ini aja kalau ini kan lebih besar sama dengan 5 berarti lawannya kurang dari 5 kalau ini mean 5 lebih besar sama dengan 10 lawannya kurang dari 10 nah dari hasil uji uji 5 kita tau bahwa mean 5 nya adalah 22,88 atau lebih besar dari 5 dengan R2 12,28 berarti dia masuk kategori yang ini sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa H0 itu ditolak kalau H0 ditolak berarti terdapat multi kolinearitas pada model sehingga dari hasil uji 5 diketahui mean 5 sama dengan 22,88 dengan R2 sama dengan 0,1228 atau 12,28 sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat signifikansi sebesar 5 terdapat multi kolinearitas pada model ini gitu nah tapi untuk menguji multi kolinearitas itu ada dua cara yang pertama uji 5 atau uji correlation metric kalau menguji correlation metric itu pada dasarnya kita hanya menguji korelasi dari apa yang kita duga sebagai penyebab multi kolinearitas untuk kasus ini penyebab multi kolinearitasnya adalah disebabkan kita sudah bisa menduga ini ada variable H sama H2 berarti kita sudah menduga bahwa inilah sebenarnya penyebab dari multi kol makanya di soalnya nomor 6 dengan menggunakan correlation metric untuk melihat korelasi variable H dan H2 serta uji 5 apakah terdapat gejala multi kolinearitas dalam model ini maka kita melakukan uji korelasi keduanya kalau kita mau melakukan uji korelasi keduanya berarti kita cukup masukin korelasi H sama H2 kenapa kita gak bikin core aja nanti hasilnya terlalu banyak dan itu membingungkan jadi kita tulis aja core H dan H dan H hasilnya adalah 0,9922 atau bisa kita bilang R nya itu 0,9922 ini jelas masuk akal karena H2 adalah bagian dari H H0 nya tidak terdapat multi kol HA nya terdapat multi kol untuk kriteria dengan uji korelasi itu tuh R nya harus diatas 0,8 kalau H0 nya ditolak sedangkan kalau ini sorry ya kalau R nya kurang dari 8 itu H0 tidak dapat ditolak ternyata hasil korelasinya adalah 0,9922 atau 99,22% itu diatas sama dengan 80% sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa pada tingkat signifikansi 5% terdapat multi kol linearitas pada model ini pertanyaan nomor 7 itu ditanya jelaskan penyebab terjadinya multi kol linearitas untuk kasus diatas kenapa ada multi kol linearitas pada kasus diatas karena penyebab terjadi multi kol linearitas pada kasus diatas disebabkan oleh variable H2 yang merupakan variable H dalam bentuk kwadratik sehingga memiliki hubungan yang kuat karena variable H2 adalah bagian dari H sampai sejauh ini ada yang mau nanya dulu nggak sampai nomor 7 Halo ada yang mau nanya Sipa mau nanya nggak nggak cukup 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 jelas masih cukup jelas masih bisa ikutin ya kalau nanti ada yang mau nanya langsung nyalain aja mic kalau nggak ada mau nanya kita lanjut itu udah 7 soal ya kita ada 13 kalau boleh tahu kalian reviewnya kan jam 7 malam dikasih tahu nggak durasinya udah dikasih tahu belum dikasih tahu nggak durasinya 2 jam atau berapa gitu sampai setengah 10 kan kalau salah oh berarti 2,5 jam ya mungkin sekitar 2 jam ya harusnya sih aku sih punya feeling kan aku bukan ekonometrik ya tapi kayaknya sih harusnya cuma satu file terus dibikin jadi satu file bisa dikaitin sama semua materi gitu harusnya sih karena logikanya kalau ada banyak file ini kan pasti sistemnya dipaket-paketin kan kalian nggak boleh yang sama nah harusnya sih cuma satu do file terus bisa dipakai ke semuanya harusnya sih kayak gitu tapi aku nggak tahu juga ya apakah kayak gitu atau enggak tapi kalau lihat dari soal UTS Pak Eki kayaknya hampir cuma aku nggak tahu ya soal aku lihat sekilas soal Pak Eki kan ada 40 soal itu kan sebenarnya maksudnya beberapa soal itu mewakili beberapa satu do file atau cuma beberapa do file kayak gitu jadi emang ini baiknya sih kan aku udah kirimin data set ini aku akan kasih kunci jawaban nah ya ada baiknya kalian latihan lagi ya dan ini kan enaknya take home kalian maksudnya kalau catatannya lengkap kayak regresi-regresi ini kalian nggak maksudnya kalau kayak waktu zaman aku aku tuh review kan nggak boleh open book jadi kayak nggak tahu nih regresinya itu gimana dan lain sebagainya jadi kuncinya untuk review besok sebenarnya kalian catatannya aja dilengkapin lagi yang post-test-post-test kemarin dipelajari lagi komen-komennya nah salah satu komennya udah dirangkum disini kayak gitu oke sekarang tapi aku tekanin lagi ya review hati-hati di di tahap-tahapnya ya karena aku kan nggak jelasin tahap dari awal yang bikin global data global directory itu kalian pelajarin sendiri ya disini aku lebih ngejelasin konsepnya aja oke sekarang masuk ke nomor 8 coba lakukan kasus regresi seperti mula-mula jadi maksudnya regresi kayak gini cuma dia itu nggak memasukkan unsur usia kuadrat atau ini tuh di drop dari si hasil regresi apakah modelnya menjadi lebih baik terus dari hasil yang terdapat pada langkah-langkah di atas maksudnya dari nomor 5, 6, 7 apa apa yang anda akan akan anda lakukan untuk mengatasi masalah ini maksudnya masalah multi call perluka kita membuang salah satu variable yang memiliki masalah multi call jelaskan oke berarti kita melakukan regresi dengan membuang h square gampang sih cuma tinggal copy aja yang ini copy terus kalian buang yang h square nya kayak gini terus kalian bandingin sama yang mula-mula yang mula-mula berarti yang nggak diubah oke setelah dibandingkan kalau kalian mau membandingkan model kalian ada beberapa kriteria yang harusnya dilihat yaitu R square adjusted R square dan standard error sebenarnya standard error itu sudah di backup di adjusted ya dulu kan memang waktu sebelum tes kayaknya emang kita sangat kelihatan oh kalau adjusted nya lebih gede udah pasti itu yang dipilih tapi hati-hati kayak gini kan selisihnya cuma 0,01 ini selisihnya sorry bukan 0,01 0,0001 bukan berarti kita pasti milih yang ini nah kita mesti lihat R square nya pun selisih 0,0002 nah tapi kita harus lihat dari sisi-sisi lainnya nah ini model mula-mula R square nya itu lebih rendah tapi adjusted nya lebih tinggi oke kalau R square itu dibuang dan kita lihat standard error nya kita bandingin sama yang ini standard error nya itu memang cenderung lebih tinggi ini ya kayaknya ini ini lebih ya lebih tinggi nah cuma kita bisa lihat bahwa selisih pertama selisih adjusted R square nya kecil banget oke R square nya juga selisih kecil cuma R square nya tetap lebih besar kalau ada H square nah memang agak susah sih tapi intinya kenapa R square di sini kenapa R square tanpa memasukin H square itu lebih kecil daripada memasukkan R square eh sorry aku ulangin ya kenapa R square tanpa memasukkan unsur usia usia kwadratik itu lebih rendah ketimbang dia memasukkan unsur usia kwadratik nah ini mau bilang bahwa usia kwadratik itu ada pengaruh terhadap model dibuktikan dari peningkatan R square dari 0,1216 ke 0,1228 kayak gitu nah cuma kita bisa lihat adjusted R square nya itu berkurang setelah ada H square kenapa? karena dengan memasukkan H square menyebabkan ada masalah-masalah yang membuat kayak multi call tadi itu tuh standard error nya jadi berkurang eh sorry standard error nya jadi bertambah ya kan sehingga SA yang lebih lebih besar ini menyebabkan adjusted nya itu berkurang nah terus gimana keputusannya keputusannya gak bisa langsung oh yaudah ini adjusted R square nya lebih gede berarti ini yang dipilih enggak kita justru melihat untuk kasus ini kita gak lihat adjusted tapi kita lihatnya dari R square R square disini lebih besar karena memasukkan H square jadi kita harus memilih model ini nah kenapa kita tetap ngotot lihat dari sisi R square bukan adjusted karena kita mau bilang bahwa antara model 1 sama model 2 itu lebih baik kita gunakan model sorry ini model 1 ini model 2 nah model 1 itu lebih baik kenapa? karena H square nya ini sangat menjelaskan hasilnya kayak gitu dengan adanya H square itu tuh dia menjelaskan fenomena dari seseorang yang berusia orang yang usianya bertambah itu waktu tidurnya justru bukan berkurang tapi bertambah kayak gitu jadi model tetap model yang mula-mula itu lebih unggul ketimbang yang kalau kita hilangkan H square nya kayak gitu ya model ini tetap lebih unggul sehingga kita akan tetap milih model ini sekalipun adjusted nya lebih rendah jadi kita bandingin modelnya terus ini model mula-mula dengan variable usia kwadrat tetap lebih baik daripada menghilangkan variable tersebut dari model ini harusnya kalimatnya gini aja karena R square nya lebih besar dengan demikian nah ini baru keputusannya demikian model mula-mula itu gak perlu diubah atau membuang variable H square karena meskipun variable H square memiliki indikasi indikasi dari penyebab keberadaan multikolinearitas namun merupakan variable yang penting untuk menjelaskan variable jumlah waktu tidur sekalipun juga H square di sini tidak signifikan tapi sekalipun tidak signifikan ini menjelaskan kecuali kalau kita masukin H square udah gak signifikan R square nya gak bertambah ya udah pasti H square nya ini sebaiknya dibuang aja tapi kalau kita masukin H square R square nya meningkat sekalipun adjusted nya turun karena ada masalah multi call tetap lebih baik ada H square nah ini salah satu pertimbangan kalau nanti kalian punya model itu gak sembarangan kita bisa bikin kuadrat semua model dikuadratin kayak gitu gak semua model bisa dikuadratin model yang biasanya dikuadratin itu menunjukkan suatu hubungan dimana dia itu gak ada titik balik atau ada titik puncaknya kayak gitu kalau kalian belajar yang dulu-dulu yang bisa kita kuadratin tuh usia penghasilan sama kan orang kalau misalnya kita ya kita mengkuadratin biasanya umur penghasilan kayak gitu tapi kita gak bisa menguadratin yang misalnya total work ini kayaknya gak masuk akal jadi gak selalu kalau kita masukin inti yang dari yang aku sampaikan gak selalu ketika kita bikin variable independen dikuadratin itu selalu menambah R square tapi untuk kasus ini R square nya bertambah kayak gitu ada pertanyaan sampai sejauh ini video nya cukup jelas Resa cukup jelas gak Resa Kak jelas jelas ya oke bisa kita lanjut ya oke itu kita udah bahas 8 soal nah terus soal soal nomor 9 10 11 12 13 itu udah masuk ke hetero hetero itu soalnya kayak gini jadi ini 1 sampai 8 itu rangkuman dari praktikum di setelah UTS pertemuan ke 678 ya 678 dari hypothesis testing sampai multikolinearitas nah sekarang kita masuk ke hetero hetero nya aku bikin ada 9 sampai 13 itu ada 5 soal sekarang sekarang yang 9 itu soalnya gini lakukan pengujian heteroskedasticitas dengan mengasumsikan bahwa hubungan fungsional antara error term dan variable independent adalah linear dan tuliskan hipotesis tingkat signifikansi kriteria dan kesimpulan dengan lengkap nah ini kalau clue nya itu adalah dia itu clue nya itu dia mengasumsikan linear jadi ini itu namanya uji bridge pagan test atau BP test nah kalau yang bawah itu kita mengasumsikan bahwa hubungan fungsional antara error term dan independent adalah quadratic dan terdapat interaksi antara variable independent nah berarti ini pakai white test kayak gitu untuk hetero perbedaan antara bridge pagan test sama white test itu di komen nya ya kalau bridge pagan test cuma cukup pencet head test kayak gini itu kalau bridge pagan test nanti aku bakal jelasin perbedaan antara secara singkat bridge pagan test sama white test kalau white test itu komen nya adalah im test white gitu oke disini aku belum nulis H0 nya ya tapi intinya antara bridge pagan test sama white test itu beda di hipotesisnya nanti ini aku bakal rapiin kalau bridge pagan test itu kalau kalian masih ingat itu bridge pagan test itu kayak gini bridge pagan test itu hipotesisnya gini H0 sama dengan variance dari U terhadap variable independent disini ada X1 sampai X6 itu sama dengan sigma square jadi variance nya itu adalah sigma square maksud dari variance error terhadap variable independennya itu sigma square artinya dia itu konstan si variance nya itu konstan tidak berubah tergantung observasi jadi berapapun letak observasinya itu variance nya tetap sama itu sigma square jadi H0 nya tidak terdapat heteroskedasticitas atau error term atau error term nya itu homo homo homoskedastic listrik asumsi dari SLR MLR itu adalah salah satunya adalah homoskedasticitas ini asumsinya oke nah tetapi asumsi ini bisa dilanggar nah apa namanya namanya adalah heteroskedasticitas secara teori kalian sudah belajar di praktikum juga atau di kelas kalau jadi dia itu kan pada dasarnya kita itu ingin meminimkan error nah kalau modelnya homoskedasticitas itu misalnya modelnya dia itu apa namanya simpangan variance nya itu konstan jadi bisa dibilang datanya kita itu begini nah ini kan cenderung naik berarti misalnya kita persamaan regresi seperti ini nah ini tuh antara ini kan ini kan Y predict yang titik-titik itu adalah Y actual nah kalau kalian waktu ini balik lagi konsep yang awal waktu kalian kan kita tahu ya bahwa sigma sigma U atau sigma error itu sama dengan 0 itu menunjukkan bahwa dari masing-masing titik selisih antara predict dengan aktual itu kalau ditotalin dan dikuadratin itu hasilnya sama dengan 0 nah kenapa dikuadratin karena kita mau bikin kita mau lihat hubungannya ya jadi kita gak kita harus bikin nilai selisihnya itu absolut baik itu underestimate maupun disini underestimate atau overestimate itu kita cuma mau lihat selisih antara predict dengan aktual nah ketika ditotalin sama dengan 0 nah kalau homoskedasticity itu seperti ini kalau hetero itu tuh gak jelas hubungannya sebenarnya itu dia upward atau downward kayak gitu jadi begini nah ini kalau dijumlahin dia sigma U square nya tuh gak sama dengan 0 nah berarti dia heteroskedasticitas tenang aja teman-teman nanti aku rapin ya catatannya berarti lawannya itu HA nya itu variance variance U x1 sampai x6 sama dengan sigma i square jadi variance nya itu tergantung dari observasinya atau i nya kayak gitu nah terus kalau berat kriterianya itu kriterianya lihat dari si lm nya apakah lm nya itu lebih besar dari c square atau p value nya itu di bawah alpha nah kalau ini terjadi ini H0 ditolak atau kita bisa bilang terdapat heteroskedasticitas sedangkan kalau misalnya lm nya itu di bawah c square atau p value di atas alpha ini H0 tidak dapat ditolak paling gampang lihat dari ininya aja sih p value nya berarti kalian kalau lihat berjepagan tes itu lihatnya di sini aja yang ini ya ini berat ini maksudnya kan p value kurang dari ini kan nilainya itu 0,1515 bener gak kayak gini berarti kalau kita lihat dari sini dia terdapat hetero atau enggak ada yang mau coba jawab kalau dari ini kan hasil-hasil kita melakukan uji berjepagan tes kan kita masukin hetes nah kalau kita dapat hasilnya seperti ini ini hetero atau bukan ada yang tahu enggak mungkin video mau jawab enggak video ini hetero hetero atau bukan kalau kayak begini kriterianya bingung gak masih bingung ya ada yang ngerti enggak coba serial ya ini hetero atau bukan kalau kayak gini kan itu p value nya lebih dari alpha ya iya p value lebih dari alpha itu kalau gak salah kalau berarti ini tuh H0 nya tidak dapat ditolak ya karena p value lebih dari alpha ya ini kan nilai c square sama kayak alpha ya bener gak sih kalau aku kalau gak salah tuh kayak gitu deh ya ini p value lebih besar dari alpha berarti kan alpha nya 0,05 nah ini dia tuh 0,1515 berarti jelas ini tuh H0 H0 nya tidak dapat ditolak berarti pada model ini tidak terdapat heteroskedasticitas ya kayak gitu nah terus kalau uji uji white test ya itu kalau berjepagan test ya nah sekarang kalau dia itu white test eh sorry ini kriteria buat sorry sorry ini tuh kriteria buat white test ya kalau berjepagan test tuh kriterianya sama ya ya sama deh antara white test sama berjepagan test sama ya kriterianya ya ternyata ya nah cuma kalau ini lihatnya dari jadi sama deh bener-bener antara white test sama berjepagan test sama tapi disini hasilnya beda tapi sama sama-sama dia H0 nya tidak dapat ditolak atau tidak signifikan berarti dia pada model ini tidak terdapat heteroskedasticitas kayak gitu nah terus misalnya oke itu nomor 9 sama 10 ya terus 11 11 itu kalian disuruh ini soalnya belum aku edit-edit ya lakukan regresi kembali dengan melakukan koreksi pada standard error untuk mengatasi permasalahan heteroskedasticitas nah sebenarnya inti dari heteroskedasticitas kalau komputer exercise itu kalian mengerti white test sama berjepagan test pertama berjepagan test dulu ya kalau berjepagan test ini aku review aja berjepagan test itu komene hat test kalau white test itu I'm test white terus ini untuk melihat p-value lebih besar dari alpha dan setelah setelah kita melakukan keduanya kita kan intinya kalau ada hetero berarti dia harus di robas nah ini kebetulan untuk kasus ini gak ada hetero ya tapi misalnya asumsikan ada hetero aku juga bingung ya aku pikir soal ini ada heteronya ternyata gak ada tapi intinya kalau ada hetero berarti kita harus merobas untuk merobas itu kita harus melakukan regresi yang standard errornya telah di robas komennya apa komennya tuh seperti ini ini reg sleep thought work ini kayak regresi biasa tapi koma robas jadi standard errornya ini di robas kak aku boleh izinannya boleh kak iya ya kenapa kamu nanya kan tadi sebenarnya H0nya itu ditolak apa diterima kak kalau misalkan ditolak gak tau sih aku di tulisan aku tuh H0nya ditolak H-nya diterima jadi ada hetero kedasticity kalau untuk kasus ini atau gimana iya buat kasus yang ini sebenarnya H0nya itu ditolak kalau menurut kamu H0nya ditolak berarti kalau misalkan tadi 0,15 H0nya ditolak kurang dari karena karena lihat dari mana ini 0,15 berarti kurang dari gak jadi ding kak bener kak bener kan ya harusnya kan kalau H0nya ditolak kalau H0nya ditolak ini tuh harusnya di bawah 0,05 ya tapi ternyata ini tuh ya kan bener kan ya di praktikum kayak gini juga kan ya liatnya dari ini ya aku seolah udah lupa-lupa juga bener kan ya prop lebih besar bener-bener bener ya berarti disini tuh gak ada hetero kedasticity jadi intinya ini H0 tidak dapat ditolak ingat aja kalau H0 itu kan berarti yang ada unsur sama dengan dalam kasus ini sama dengan tuh homoskedasticity berarti lawannya adalah heteroskedasticity nah disini dia gak ada hetero intinya dengan dan ini konsisten terbukti ketika uji BP test sama Y test cuma intinya aku juga gak tau ya tapi ini ceritanya nih kita di intinya tuh kita harus merobas listinya standard errornya tuh harus dirubah berarti kita masukin aja persamaan regresinya tambahin keterangan robas tapi kalau yang untuk soal praktikum itu dia ada heteros ya berarti aku juga bingung nih aku milih datasetnya ini di materi heteros kenapa soalnya gak hetero aku juga gak tau nih nanti aku coba cek lagi ya tapi harusnya sih nanti kalau review untuk kasus ini dia harusnya hetero tapi kalau kalian lihat catatan praktikum ini kalian kalau aku salah koreksi aja bener kan ya liatnya dari probability lebih besar dari c square ini menandakan nilai p value nya ya oke nah sekarang intinya kita diminta untuk merobas nah merobas tuh regresi kayak biasa tambahin robas oke jadi seperti ini nah ketika kita merobas standar error nya jadi beda ya coba kita lihat nah tapi disini ada perbedaan nih ketika kita ini kan regresi mula-mula nah ketika kita robas jadi yang robas tuh pada dasarnya kita mau membuat standar error nya itu lebih baik daripada yang kondisi semula karena ada masalah hetero nah cuma ternyata di model ini gak ada hetero dan aku gak nyangka kenapa gak ada hetero karena soalnya data set ini aku ambil di materi hetero nah nanti aku coba cek lagi apakah kita salah menyimpulkan atau memang bener gak memang bener gak ada hetero kayak gitu nah tapi kita bisa lihat kita bandingkan ketika sebelum di robas dengan eh sudah di robas dengan sebelum di robas kita lihat dari standar error nya itu berbeda ya untuk total work nya lebih tinggi standar error nya tapi untuk variable lain kita lihat nih lebih rendah nih eduk mula-mula 5,8 setelah di robas jadi 5,7 oke nah koefisiennya gak berubah ya ingat kalau di hetero ya kalau di robas standar koefisiennya tetap sama cuma standar error nya yang kita rubah kenapa standar error nya kita rubah atau kita robas karena kalau kita kan kita udah belajar kalau konsekuensi dari adanya heteroskedasticitas menyebabkan si T nya itu gak bisa dipakai atau bisa dibilang T nya itu kayak kurang akurat lah padahal T itu adalah beta per standar error makanya standar error nya itu kita rubah nah disini kita lihat eduk nya lebih rendah standar error nya edge nya juga lebih edge nya yang lebih tinggi edge square nya lebih tinggi juga yang kit nya yang kit nya lebih tinggi mail nya lebih tinggi konstanta lebih tinggi yang lebih rendah cuma top work nah ini mungkin mungkin untuk kasus ini kenapa kenapa lebih tinggi kayaknya karena dia gak ada hetero tapi kita robas kayaknya sih seperti itu ya tapi kalau kalau di praktikum kalau kalian masih ingat post test yang kemarin itu setelah di robas standar error nya justru lebih lebih rendah ya untuk kasus yang ada hetero nya dan ini juga kita bisa lihat signifikansinya berubah nanti komen nya aku kirim ya ini salah komen nya tapi nah terus kalau kita diminta buat outrack ini outrack 2 using outrack jadi kita mau nah intinya kalau kita mau membandingkan variable yang sebelum dan setelah di robas itu kita pakai outrack ya nah disini bisa kita lihat nih ini tuh sebelum di robas satu satu itu sebelum di robas before robas dua itu after robas setelah di robas nah kalau kasusnya ada hetero setelah di robas tuh ini tuh lebih rendah standar error nya tapi ini malah jadi lebih tinggi kayaknya karena gak ada hetero sedangkan ini ya disini cuma eduk nya aja yang lebih rendah standar error nya nah komen nya ini ya kayak rek aku tulisin aja ya kan rek mula-mula ya kan terus pakai tulis outrack 2 using outrack post doc oh kenapa salah ya oh iya kepisah ya harusnya digabung ya terus masukin yang rek robas terus masukin outrack 2 using outrack postdoc append terus masukin lock loss tapi aku gak pakai lock loss ya karena aku gak gak rapiin terus ini tuh nanti langsung ada dokumennya ya kayak gini nah ini ini hasilnya jadi sorry ini hasilnya jadi 4 karena karena sebelumnya aku udah ngelakuin tapi nanti harusnya hasilnya tuh jadi seperti ini tapi ntar aku maaf ya aku kan agak lupa-lupa etik kalian tuh masih inget gak di praktikum waktu ada soal hetero setelah di robas tuh standar error nya lebih kecil kan ya ya gak gimana oasis inget gak waktu praktikum terakhir setelah di robas tuh jadi lebih kecil gak sih Cyril masih inget gak Cyril waktu praktikum waktu di robas tuh jadi lebih kecil ya standar error nya aku lihat dulu ya coba dilihat ya ya ini aku menurut aku sih kayaknya ya ini kan karena gak ada hetero setelah di robas tuh justru malah jadi lebih gede karena emang gak ada bener ya lebih kecil ya berarti untuk kasus yang hetero nanti berarti nanti kayaknya sih soalnya pasti hetero berarti kalau pasti hetero inget ini probabilitas lebih dari C square nya itu pasti di bawah 0,05 oke nah terus kalau pas kalian robas hasil standar error nya akan lebih kecil berarti kalian nanti pas review bisa curiga kalau seandainya setelah sebelumnya itu kan kalian udah ngelakuin BP test white test misalnya ada hetero nah terus pasti robas makin gede nah ini aneh nah kalau ini kan gak aneh emang pas kita uji hetero memang dia gak ada hetero kok tapi pas kalau kita paksain robas malah SE nya lebih besar cuma eduknya aja yang lebih kecil SE nya udah sih hari ini materinya itu aja itu udah gabungan 4 praktikum ini aku rapiin dulu ya kalau bisa jam 10 malam deh paling lambat aku kirim atau enggak besok pagi lah ya ini aku rapiin dulu sekian untuk es prep nya semoga sukses buat reviewnya besok jam 7 malam sukses juga buat uasnya ya paling ada yang mau tanya gak sebelum ditutup Vidya mau nanya atau yang lain Kak mau nanya ya mungkin mau nanya ini Kak Pak Andi bingung harus pakai emang BP test sama white test nah itu ada kemunculannya gak Kak antara dua itu tapi sama-sama untuk cari untuk cari tahu dia itu heterose atau gak kan Kak oh maksudnya cara tahu dia itu white test atau BP test ya di soalnya ya iya iya gak ini sih tadi cluenya ini soalnya kalau kalau dia ini juga ini aku asal copy paste aja dari soal praktikum kalian ini sih lihat dari kalau ini kan dibilang hubungan fungsional antara error term dan bentar-bentar ya variable independent iya kalau ini cluenya dia variable independent linear berarti ini tuh head test eh sorry ini BP test kalau error term dan variable independent quadratic ya cluenya dari ini sih linear linear quadratic gitu untuk untuk membedakan BP test sama white test nanti aku coba jawab juga ya di group ya lebih jelasnya tapi yang lain-lain video jelas ya ada lagi yang mau nanya wasis mau nanya teddy mau nanya teddy oke kalau gak ada bisa ditutup ya oh teddy mau nanya kenapa nanya atau gini aja deh oh ini nih kalau white test sama oh iya kalau white test sama BP test tuh beda di DF iya iya kayaknya iya bener bedanya di degree of freedom ya kalau oh iya iya ini wah ini harus oke deh untuk untuk keterangan white test BP test ini aku coba baca lagi deh nanti aku kasih tau di di grup itu ya SG nanti kalian share aja di grup angkatan iya tapi bener sih white test sama BP test tuh apa namanya tadi kalau dari instruksi itu ada ada soalnya tapi kalau apa namanya untuk nentuin degree of freedom itu beda ya kalau kalau white test tuh aku pakai yang yang seperti ini nih yang misalnya nnya tuh sama dengan 1 sorry ya misalnya variable independennya tuh ada 2 ya berarti taruh lah berarti kan beta 0 plus beta 1 var 1 beta 2 var 2 terus beta 3 var 1 kali var 2 terus beta 4 4 kali var 1 kwadrat tambah beta 5 var 2 kwadrat ya ini kalau kalau white test kalau yang BP enggak enggak seperti itu nanti nanti aku coba pelajarin ya nanti aku kirim keterangan yang di grup tapi yang penting yang lain-lain udah cukup jelas ya oke nanti kalau ada mau tanya lagi tanya di grup aja ya paling dari aku itu itu aja sukses buat reviewnya ya oke thank you terima kasih Kak terima kasih Kak